Di angka 400 lebih, cakep bener, di angka 407. Hai semua yang kembali lagi di Samadar Gadget, dan kali ini kebetulan saya lagi ada di Jakarta, di depan gedung Telkom Landmark Tower. Dan cukup lama saya sudah tidak bikin konten di channel saya ini, dan kali ini saya akan membuat konten yang cukup sederhana. Saya akan melakukan uji coba jaringan 5G yang telah diluncurkan oleh Telkomsel beberapa hari yang lalu. Nah, karena saya kebetulan sekarang lagi ada di Jakarta, saya ingin ngetes jaringan 5G yang kebetulan sudah support, katanya sudah support di beberapa device. Yang kebetulan di sini saya ada Oppo Reno 5 5G. Nah, bagaimana hasilnya? So, let's check it out! Nah, ini dia, Oppo Reno 5. Ini unitnya barusan di unboxing, dan kita coba. Di sini sudah saya masukkan kartu Telkomsel ya, tapi jaringannya masih dapat di 4G. Nah, coba kita buka di setting, di bagian SIM Card & Mobile. Lalu kita ke SIM, dan kita tes untuk pengecekan ya. Untuk pengecekan jaringannya, ternyata di sini belum ada 5G-nya. Baru 4G. Nah, sekarang kita coba cek ya, karena kabarnya bisa pakai USSD untuk mengaktifkan ya. Kita pakai bintang, pagar, 4, 6, 3, 6, pagar, bintang, pagar, bintang. Kita cek ya. Oke, ternyata nggak bisa. Nah, untuk Oppo Reno 5, ini masih attach di 4G. Kita coba untuk airplane mode lagi ya. Nah, hasilnya masih sama, attach di 4G. Padahal di area ini, harusnya sudah mendapatkan jaringan 5G. Nah, antenanya bisa kita lihat sendiri, ada di situ. Dan ini di depan antena persis, harusnya dapat 5G. Tapi di Oppo Reno 5, masih nggak bisa dapat 5G. Berdasarkan info yang telah saya dapatkan, di Oppo Reno 5 ini ternyata harus di, misalnya di update OTA ya. Atau mungkin di install OTA ya. Dan itu harus ke Oppo Center. Nah, jadi untuk Oppo Reno 5, nggak bisa kita setting sendiri untuk konfigurasi pengaktifan 5G-nya. Oke, selanjutnya setelah saya minta bantuan ke teman-teman dari Oppo dan tidak dibuka secara publik, akhirnya saya dapat jaringan 5G. Di tempat yang sama. Yang saya coba lakukan untuk speed test lagi, saya dapat di speed sekitar 210. Nah, di sini saya lakukan airplane mode lagi, untuk mencoba memastikan bahwa device ini self reselection-nya bagus ya. Jadi, saya pastikan biar dia dapat di antena yang ada di depan saya. Mari kita coba. Kondisinya ini di hari yang kedua. Dan, di sini cukup ramai. Di kanan-kiri cukup ramai. Dan kita tes lagi. Woh, ternyata bisa dapat di angka 400 lebih. Cakep bener. Di angka 407. Dan sekarang saya lagi di Telkom Landmark Tower. TLT. Dapat CT-nya 407. Oke, downlinknya 407 MBPS. Jangan lupa dikasih bintang 5. Oke. Masih kebanyakan OPPO Reno5 5G. Dan sekarang saya lagi ada di Masta, distrik 8 ya. Dan kali ini di OPPO Reno5 5G ini, saya sudah dapat sinyal 5G. Dan sekarang kondisinya lagi di basement. Nah, ini dia. Untuk OPPO Reno5 5G, sinyal barunya sudah menunjukkan 5G ya. Kita coba tes di sini untuk speed test. Sekarang kondisinya kita lagi di basement. Dan ternyata kita dapat angkernya ya. Untuk LTE-nya. Sudah lumayan untuk angkernya. 4G. 4G LTE dapat download-nya sekitar 150... 160-an ya. Oke. Cukup keren. Dan untuk 5G-nya harusnya bisa lebih kencang lagi. Kita coba cek ya. Sekarang kita lagi di outdoor-nya Asta Mall. Cukup berisik ya. Dan saya coba tes lagi. Di sini masih indikasinya menunjukkan 5G. Mohon maaf karena agak low light jadi kurang jelas ya. Oke, sambil jalan. Kita lihat apakah di sini attached di 5G. Oh, ternyata enggak. Masih di anchor-nya. Masih di LTE, kita dapat speed-nya masih sekitar 55-an. Oke. Ini karena memang masih dapatnya LTE ya. Sekarang kita lagi di indoor-nya Asta Mall. Kita coba cek lagi. Di sini dapetnya masih 5G. Oke. Indor-nya kurang bagus. Danис. Tengah go!! Baiklah. Tengah goa. Baiklah. Oke jadi kesimpulannya untuk Oppo Reno5 5G ini Jika teman-teman memang ingin merasakan jaringan 5G dari Telkomsel Sebenarnya secara teknis spesifikasi di atas kertas HP ini bisa digunakan di frekuensi N40 atau 2300 milik Telkomsel Cuman masalahnya untuk saat ini untuk unlocknya itu masih belum dibuka secara publik Jadi teman-teman memang harus mungkin ke Oppo Center dengan beberapa reason khusus Supaya 5G nya istilahnya bisa di unlock di Oppo Reno5 5G ini Nah inilah tampilan setting untuk Oppo Reno5 5G Jadi yang settingan networknya sudah di unlock oleh pihak Oppo nya Oke mungkin sekian video singkat dari saya tentang tes jaringan 5G di Oppo Reno5 5G ini Di Network Elkomsel Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!